Halo teman-teman Youtube, balik lagi bersama aku, Diyah Dairy Oke, di video kali ini aku bakalan DIY pelembab atau moisturizer penghilang beruntusan Nah, buat kalian nih yang sering banget beruntusan, kalian pas banget nih lihat video ini DIY pelembabnya gampang banget kok, jadi simak videonya Oke, sebelum itu aku akan memberikan informasi ini sedikit kepada kalian semua Yaitu tentang beruntusan, nah beruntusan ini apa sih? Beruntusan itu adalah kondisi kulit di mana terjadi benjolan-benjolan kecil Dan menyebabkan kulit kita itu sedikit agak kasar atau saat kita raba itu agak kasar Nah, penyebabnya apa sih beruntusan ini? Beruntusan ini disebabkan karena adanya sel kulit mati atau penumpukan komedo jerawat yang ada di kulit wajah kita Penyebab lainnya yaitu karena kita malas membersihkan wajah Menggunakan produk skincare yang tidak cocok dengan kulit kita Dan masih banyak lagi penyebabnya Cara untuk menghilangkan jerawat gimana nih kak? Nah, caranya gampang banget kok teman-teman Yang pertama kita harus rutin membersihkan wajah kita minimal 2 kali sehari ya Yaitu saat pagi dan saat malam hari Kedua yaitu menggunakan produk skincare yang cocok dengan tipe kulit kita Gampang banget ya kan? Dan salah satu produk skincare yang wajib kita pakai setiap harinya Yaitu pelembab atau moisturizer Dan sekarang aku bakalan beritahu kalian nih DIY Moisturizer penghilang beruntusan yang ampuh banget nih di kulit aku Dan semoga aja DIY ini juga bisa berpengaruh di kulit kalian ya Oke, for your information nih teman-teman Dulu itu aku sering banget beruntusan di daerah dahi Di daerah dahi di daerah sini itu Dulu sering banget beruntusan teman-teman Tapi setelah menggunakan produk ini Itu aku nggak lagi beruntusan Tapi masih memang ada ya sekali Karena kan hormonnya juga ya teman-teman Kita nggak bisa tuh menghambat hormon ya kan Jadi ya pastilah ada pada suatu saat akan beruntusan Tapi nggak separah yang dulu Oke, tambah berlama-lama lagi Mari kita buat DIY-nya Bahan-bahannya apa aja sih? Nah bahan-bahannya ini mudah banget kok teman-teman Cuma dua bahan aja Dan ini pasti ada dimanapun kalian berada Yang pertama yaitu cedeng Ini adalah aloe vera ya teman-teman Disini aku pakai yang punya natrep atau natur republic Nah ini itu aloe vera yang bener-bener bagus di kulit aku Sebenernya aloe vera itu banyak ya teman-teman Ada yang misal dari citra, wardah Dan masih banyak lagi di luar sana merk-merk lainnya Kalian itu pakai yang cocok dengan kulit kalian aja Nggak harus pakai yang natrep ini Nah kenapa sih harus aloe vera? Karena aloe vera ini bagus banget untuk melembabkan kulit Dan mengecilkan pori-pori Sehingga meminimalisir adanya komedo dan juga timbulnya jerawat Yang salah satunya juga adanya timbulnya brutusan teman-teman Jadi kalian wajib banget tuh pakai aloe vera ini teman-teman Dan bahan yang kedua yaitu Baby oil Nah siapa sih yang nggak tau ini tuh Ini punya dedek bayi kan Gampang banget kan dua bahan ini kalian temukan Nah caranya gimana sih? Nah pertama kalian harus siapkan tempat seperti ini Atau tempat produk sisa skincare kalian Tuh itu udah habis ya Allah Nggak bisa fokus Mohon maaf ya teman-teman Nggak apa-apa ya Pokoknya ini tempat produk sisa kosmetik Terus Nah dibuka dulu ya teman-teman Oh iya Ini siapkan juga sendok Kita ambil Ini aloe veranya Disuaikan dengan kebutuhan kalian aja Segini aja boleh Lalu kita masukkan ke sini Nah boleh nih kalian bisa sampai penuh Peserah kalian aja sih Kalau kalian mau nyoba dulu Takutnya nggak cocok juga nggak apa-apa Kalian sedikit-sedikit aja masukkannya Lalu setelah itu Kita buka baby oilnya Dan kita teteskan sebanyak Satu sampai dua tiga tetes Kalau kalian banyak Banyak Aloe veranya banyak ya Disuaikan aja teman-teman Dikira-kira aja Yang penting Nggak sampai banyak banget gitu loh Selanjutnya Kita aduk aja teman-teman Aduk-aduk Sampai merata Nggak kelihatan ya Tercampur rata seperti ini Nah ini mohon maaf ya teman-teman Kelihatan nggak sih kalian Kelihatan lah ya Yaudah kelihatan Anggap aja kelihatan Nah ini itu dipakainya Seperti kita menggunakan Pelembab aja teman-teman Nah bisa Kalau kalian pakai serum Bisa pakai setelahnya serum Kalau kalian pakai toner aja Bisa pakai setelahnya toner aja Disesuaikan ya Dengan urutan skincare kalian Pakainya itu tinggal kita ambil produknya Lalu kita oleskan saja Seperti ini Nah ini aku Nggak pakai makeup ya teman-teman Karena ini emang udah malam Jadi udah bersihin muka juga Ya harus wajib Wajib ya teman-teman Bersihin wajah Nah ini menurut kalian kebanyakan ya Makenya aku ya teman-teman Tapi memang nih Kalau aku pakai aloe vera itu Nggak pernah dikit teman-teman Karena aloe veranya itu enak banget loh Dingin gitu Jadi ini tinggal kita giniin aja Nah ini dia teman-teman Ini aku setelah pakai ya Ini emang masih agak basah Nah tinggal kita kipas-kipas aja Tunggu kering Dan produk ini Bisa kita pakai di pagi hari Dan malam hari Kalau aku bener-bener rutin ya teman-teman Bener-bener rutin Pakai tiap hari Dua kali Sebener-bener rutin ya teman-teman Kalau kalian pengen Bruntusnya kalian itu Ilang ini tuh DIY ini Bener-bener Hort it banget Di kulit aku teman-teman Sejak aku pakai DIY oleh vera plus baby oil ini Bruntusnya di dahiku Itu bener-bener Udah nggak ada ya Meskipun kesel-sekali ada Tapi nggak seburuk Yang dulu Kalau yang dulu itu kayak yang penuh gitu loh Di dahi Bruntusannya Nah kalian wajib coba ya teman-teman Kalau kalian takut nggak cocok Kalian bisa sedikit aja dulu pakenya Nanti kalau kalian merasa cocok Kalian bisa pakai Seterusnya Oke Oke itu dia DIY bruntusan versi aku Semoga membantu kalian ya Pejuang bruntusan Semoga bruntusannya ilang Dan cocok di kulit kalian Sekian dulu video dari aku Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Kalau kalian pengen aku bahas topik yang lain Kapan-kapan lagi Assalamualaikum Selamat menikmati